Intro Halo, good morning viewers, welcome back to the BBC World News with news report from all around the world Halo, selamat pagi berbisa, selamat datang kembali di berita dunia BBC dengan laporan dari seluruh dunia Today with me, Anna Rohmah, I will show you the beauty of laman yang top screen Hari ini, bersama saya, Lutfiya Manjiga, saya akan menunjukkan keindahan-keindahan yang ada di alung-alung kota Lamanan Oke, let's watch this video Mari kita simak videonya berikut ini Oke guys, now we are in the Lamanan Town Square Its location is the center of Lamanan City Jadi teman-teman, sekarang kita sudah sampai di alung-alung kota Lamanan Vokasinya berada di tengah kota Lamanan The origin of the name Lamongan is taken from the name of a young man named Rongo Hadi Because of the love of his people, he was nicknamed Mbah Lamong, derived from the Japanese language Momong or Ngemong Karena cinta rakyatnya, Rongo Hadi mendapat julukan sebagai Balamong Atau dalam bahasa Jawa disebut Momong Oke guys, this is the icon of Lamongan Banscrap Jadi teman-teman, ini adalah objek yang ada di alung-alung kota Lamongan The building is a water tower from the Dutch colonial era that was built in 1924 Objek ini merupakan menara air yang ada dari era colonial Belanda Dan dibangun pada tahun 1924 Oke guys, this is the second icon of Lamongan Banscrap Jadi teman-teman, ini adalah objek kedua yang ada di alung-alung kota Lamongan That's an air patrol aircraft belonging to the Navy Army Pesawat ini merupakan pesawat patroli udara milik angkatan laut That are no longer operational since 2009 Dan pesawat ini sudah didapat operasi sejak tahun 2009 Terima kasih telah menontonnya Terima kasih telah menonton ya Apabilisinya ter שהediakan thoroughly Bagus ke ölngan Terima kasih telah menang Masa membeli kauیں Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Terima kasih telahkan Masjid Akung Lamungan Oke guys, ini apa yang I see? There is one of the oldest mosque named Masjid Akung Lamungan This mosque was built in 1980 Jadi guys, kota Lamungan ada semasa-masa terbuah yaitu Masjid Akung Kota Lamungan Masjid ini dibangun pada tahun 1908 However, General Okay guys Behind me is Hinton This is a legacy of Panjila Raslinis, and now become a cultural heritage object in Lamongan. Jadi guys, di belakang saya adalah dendong. Dendong ini merupakan peninggalan Panjila Raslinis, dan sekarang sudah menjadi pembacaan budaya di kota Lamongan. That's all for our journey today. Thank you for accompanying me and see you! Sekian perjalanan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa! Bye bye! Thank you viewers, that's all of our news today. Follow the next news only on the BBC. I am Ana Rokmat, thank you and see you! Baik pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Ikuti terus berjumpa selanjutnya hanya di BBC. Saya Lidwi Yamanjidat, pamit untuk diri. Terima kasih dan sampai jumpa!